assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo the explorer channel oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 mobil 7 kendaraan mobil yang berada di Indonesia yang sudah dipasarkan di Indonesia yang sudah berkeliaran warawi di Indonesia yang paling boros BBM nah sebelum kita membahas ke paling boros apa tidaknya sebenarnya boros dan tidak itu sesuai dengan kebutuhan kalau kita ingin pergi dengan banyak orang kita keluarga besar maka kita membutuhkan mobil yang muat untuk seluruh keluarga kita misalkan berdelapan berarti kita butuh mobil yang badannya besar mobil yang badannya besar otomatis dia harus membuat bodi besar bobotnya pun akan berat bobot mobil dengan bobot yang berat maka dia akan butuh mau mesin dengan sisi yang besar mesin sisi yang besar juga akan membutuhkan konsumsi BBM yang lebih banyak maka dikatakan lebih banyak konsumsi BBM nya oke yang jadi masalah adalah kalau kalian hanya pergi sendirian maksimal berdua sama istri kalian pasangan kalian tapi mobil kalian mobil yang untuk memuat sembilan orang maka kalian itu istilahnya akan menjadi boros yang dibutuhkan ada mobil kecil mini city car sehingga bisa irit tapi kalau keluarganya besar belinya city car juga enggak cocok kembali lagi kepada kebutuhan ya teman-teman oke kita simak ini tujuh kendaraan apa saja ya di video kali ini kita akan bahas tujuh mobil yang dianggap paling boros di Indonesia Nah kijang Innova bensin Innova merupakan salah satu mobil yang paling digemari di Indonesia terutama bagi pengguna yang memiliki banyak anggota keluarga namun mobil ini termasuk dari salah satu list mobil boros di Indonesia dengan berbekal mesin bensin 2000 CC dengan kode 1 TRF TV 4 silinder DOAC mobil ini hanya menghasilkan 8,6 km per liternya untuk harganya mobil ini dibanderol dengan harga mulai dari 280 hingga 350 jutaan di pasar mobil bekas Toyota Fortuner gen 1 bensin siapa yang tak kenal dengan mobil dari Toyota yang satu ini Fortuner mungkin dikenal dengan mesin dieselnya yang gahar tapi siapa pasangka ternyata pada generasi awal mobil ini masuk di pasar mobil Indonesia mobil ini menggunakan mesin bensin mesin yang ditenagai dengan 2700 CC dengan kode mesin 2 TRF ini dapat memproduksi sebesar 159 horsepower di RPM 5200 serta torsi maksimalnya di 244 Newton meter di RPM 3800 karakter mesin bensin menawarkan kenyamanan yang lebih dan performa putaran atas yang lebih responsif mesin bensin di Fortuner juga torsinya tidak kalah buruk untuk di jalan pegunungan namun dengan spesifikasi tersebut mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar sekitar 9-10 km saja per liternya Nissan X-Trail generasi 1 kata nyaman dan bandel sepertinya sulit disatukan dalam sebuah mobil SUV namun di tangan Nissan dua hal tadi bisa bersatu dalam sosok X-Trail T30 Ya, X-Trail generasi pertama ini cukup nyaman sebagai SUV monocoque dengan durabilitas mesin yang tinggi berbekal mesin 2500 CC dengan konfigurasi 4 silinder segaris 16 valve DOHC mobil ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 182 PS di RPM 6000 serta torsi 245 Nm di RPM 4000 konsumsi bahan bakar mobil ini hanya mampu menempuh jarak 6 km per liternya namun dengan begitu pasaran mobil ini cukup stabil di kesaran 50 hingga 70 jutaan di pasar mobil bekas Indonesia Pajero Spot Bensin meskipun banyak beredar di pasaran dengan mesin dieselnya ternyata Pajero pernah mengeluarkan varian bensin di Indonesia berbekal mesin 3000 CC dengan konfigurasi V6 mobil ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 216 DK dengan torsi puncak di angka 286 Nm berbeda dengan saudaranya yang dibekali mesin diesel Pajero dengan mesin bensin ini dikenal dengan karakter mesinnya yang sangat halus dan memberikan kenyamanan ekstra ketika berkendara konsumsi bahan bakar mobil ini mencapai 7 km saja per liternya sangat fantastis bukan? VAP Kia Carnival Kia Carnival adalah kendaraan yang menawarkan sejumlah fitur dan kenyamanan bagi pengguna namun seperti halnya kendaraan lainnya Kia Carnival juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membelinya memang mobil ini dikenal dengan suspensinya yang begitu nyaman serta kabin yang sangat luas tapi siapa sangka mobil ini juga termasuk dari salah satu mobil paling boros yang pernah dijual di Indonesia berbekal mesin 2500 cc mobil ini mampu menghasilkan tenaga yang tangguh untuk keperluan sehari-hari mesin berkonfigurasi V6 ini juga dikenal dengan kehalusannya saat berkendara apalagi ditambah dengan interior yang sangat mewah pada zamannya namun mobil ini dikenal dengan boros bagi beberapa penggunanya bagaimana tidak 1 liter mobil ini hanya mampu menghasilkan 6 km saja untuk penggunaan sehari-hari Nissan Terano jika mengingat sejarahnya Nissan Terano pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1995 hingga mengakhiri masa baktinya di Indonesia pada tahun 2006 selama 11 tahun bertugas Nissan Terano mengandalkan platform WD21 dan mesin Z24 2400 cc dengan sistem bahan bakar karburator serta transmisi manual 5-speed mobil ini dikenal dengan interiornya yang mewah dengan jog dudru dan ketangguhannya ketika dipakai untuk offroad tapi sayangnya mobil ini dikenal juga sangat boros dengan mesin karburatornya mesin ini hanya menghasilkan 6 km saja per liternya Toyota Land Cruiser terakhir kita punya Toyota Land Cruiser V8 berbekal mesin dengan konfigurasi V8 berkapasitas 4500 cc mesin ini memang menawarkan tenaga yang luar biasa terutama untuk medan berat dan offroad tapi dibalik kekuatannya mesin sebesar ini memerlukan bahan bakar yang cukup banyak mobil ini dirancang untuk memberikan performa optimal di medan offroad dan bobotnya yang mencapai lebih dari 2,5 ton juga menambah beban kerja pada mesin desainnya yang tinggi dan besar membuat aerodinamikanya kurang efisien sehingga ketika melaju di jalan raya mesin bekerja lebih keras untuk mempertahankan kecepatan meningkatkan konsumsi bahan bakar dan membuat bahan bakar menjadi tambah boros mobil ini hanya mampu meraih 4 sampai 5 km saja per liternya wow, sungguh sangat boros bukan? oke ya teman teman jadi semuanya adalah mobil dengan cc di atas 2500 ya itu udah wajar cc nya segitu ya kalau cc nya yang 1000 cc cari ceri 1 nol atau city car-city car yang hanya 1000-1200 cc tentunya akan istilahnya hemat bpm itu karena badannya ya kecil ringan kapasitas muatannya juga ringan gitu ya teman teman jadi boros dan tidak itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan oke teman teman semoga bermanfaat ikuti dosoyo di explorer channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh